Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Muammar Siddiq dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita telah memasuki bab yang keempat, yaitu mengekspresikan perasaan lewat puisi. Namun sebelumnya, Mr. akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini dan apa esensinya. Berikut, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi baik yang diperdengarkan ataupun yang dibaca. Esensinya, gemar membaca dan berpikir kritis serta menumbuhkan sikap percaya diri yaitu mampu menentukan unsur pembangun teks puisi. Nah, kita langsung ke materi berikutnya. Ada beberapa bentuk karya sastra. Yang pertama ada prosa, naskah drama, dan yang ketiga adalah puisi. Nah, prosa dibagi menjadi dua yaitu cerpen dan novel. Namun di pembahasan kali ini, kita akan fokus kepada teks puisi. Nah, berikutnya, tentu kalian mengenal dong gambar-gambar yang ada di video ini. Ya, benar sekali. Mereka adalah beberapa penyair yang ada di Indonesia. Ada Cairil Anwar, ada W.S. Rendra, dan ada Pak Sapardi, Joko Damono. Mereka adalah bagian dari penyair-penyair yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi penyair-penyair Indonesia yang tentunya kalian sudah mengerti. Nah, berikutnya. Lalu, apa itu pengertian puisi? Nah, puisi merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Perhatikan contoh puisi berikut ini. Karya Taufik Ismail dengan judul Dengan puisi Aku. Ya, perhatikan. Nah, di dalam puisi juga memiliki unsur-unsur, serta struktur. Berikut struktur pembangun puisi. Nah, puisi dibagi ataupun terbentuk di dalam dua unsur. Yang pertama adalah struktur batin dan struktur lahir. Apa itu struktur batin? Struktur batin adalah struktur pembangun puisi yang bersifat tersirat atau terkandung dalam setiap kata, larik, dan bait puisi. Sedangkan struktur lahir itu merupakan hal yang terlihat atau tersurat dalam puisi sehingga secara lahiria dapat ditangkap oleh panca indah. Nah, struktur batin meriputi beberapa unsur. Unsur yang pertama, yaitu struktur batin meliputi unsur, tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, tema di sini adalah pokok pikiran. Tema atau makna juga berkaitan tentang unsur utama dalam puisi. Berikutnya ada rasa. Nah, rasa adalah sikap penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Pada umumnya berkaitan dengan latar belakang penyair. Berikutnya ada nada dan amanat. Nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya, serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Kemudian amanat adalah sesuatu yang ingin disampaikan penyair kepada audiensnya. Itu adalah bentuk dari struktur batin yang meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Berikutnya struktur lahir. Struktur lahir terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama ada diksi. Kemudian yang kedua ada imaji. Yang ketiga ada tipografi. Keempat ada rima dan ritme. Dan yang terakhir ada majas. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama ada yang namanya diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Kemudian yang kedua ada tipografi. Tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Tetapi kanan-kiri pengaturan barisnya hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kemudian yang ketiga ada imaji. Apa itu imaji? Imaji adalah kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi. Yang berupa penglihatan, pendengaran, ataupun rasa. Nah, imaji dibagi menjadi tiga. Yaitu imaji suara atau auditif. Yang kedua ada imaji penglihatan atau visual. Dan yang ketiga adalah imaji rabah atau sentuh. Atau bisa nama lainnya taktil. Nah, kemudian yang keempat ada rima dan ritme. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi. Baik di awal, tengah, ataupun di akhir baris puisi itu sendiri. Sedangkan ritme adalah alunan yang terjadi karena pengulangan dan pergantian kesatuan bunyi. Yang terakhir ada majas. Nah, majas atau bahasa kiasan yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penimak ataupun pembacanya. Nah, majas yang terdapat dalam teks puisi ada dua. Yaitu personifikasi dan paralisme. Nah, bisa juga menggunakan majas yang lainnya ya. Oke, berikutnya mari kita lihat contoh puisi berikut ini. Judul Doa kepada pemilik teguh. Mari kita bersama-sama analisis terkait unsur batin dan unsur lahirnya. Yang pertama, mari kita analisis struktur batinnya. Ada tema. Kalau kita lihat dari puisi sebelumnya bahwa itu adalah temanya ketuhanan. Lalu ada perasaan ya atau rasanya. Nah, perasaan dalam puisi tersebut adalah terharu dan rindu. Kemudian yang ketiga ada namanya nada. Nada dalam puisi tersebut adalah mengajak agar pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanatnya apa? Agar kita bisa menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan. Itu adalah struktur batinnya. Berikutnya ada yang namanya struktur lahir. Yaitu ada diksi. Yang pertama, diksi yang digunakan penyair adalah kata-kata yang bernada ragu. Lemah, bimbang, dan rapuh. Nah, sebagai contoh pengarang menggunakan kata-kata dalam puisi doa itu. Yaitu di kalimat atau di kata dalam termenung, biar susah, sungguh, aku hilang bentuk, remuk. Nah, itu adalah pilihan kata ataupun diksi yang digunakan pengarang dalam puisi doa. Kemudian tipografi. Nah, kita lihat tipografi ini adalah penulisannya. Di teks puisi sebelumnya, kita telah lihat bahwa penulisannya rata kiri. Di mana bagian kanan tulisan terlihat tidak teratur. Terkesan singkat dan indah karena tiap baris puisi hanya disusun oleh beberapa kata saja. Setiap baris tidak diawali dengan huruf kapital. Beberapa baris diawali huruf kapital dan yang lainnya diawali huruf kecil. Berikutnya ada yang namanya struktur lahir. Yang ketiga yaitu imaji. Nah, imaji di sini meliputi imaji penglihatan. Seperti tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Itu penglihatan ya. Kemudian berikutnya ada imajinasi pendengaran. Aku masih menyebut namamu. Yang terakhir adalah imaji taktil. Cahayamu panas suci. Berikutnya yang kelima ada gaya bahasa atau majas. Nah, di sini menggunakan majas di kalimat atau di kata biar susah sungguh. Atau mengingatkan kau penuh seluruh. Nah, Tuhanku aku hilang bentuk remuk. Itu adalah contoh dari gaya bahasa apapun majas. Berikutnya rima. Rima di sini yaitu akhirkan yang mempunyai pola tidak beraturan. Artinya rimanya tidak beraturan. Demikian tadi pembahasan tentang teks puisi dari mulai unsur. Sampai tadi menganalisis dari puisi yang ditulis oleh Syaril Anwar yang berjudul Doa. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran kalian di rumah. Terima kasih. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.